Laboratorium VCR saat ini belum tersedia di Kabupaten Malino. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit untuk melakukan pemeriksaan dalam mendeteksi COVID-19 selain repites. Meski demikian, Pemkap Malino sendiri mengusahakan laboratorium tersebut segera terrealisasi. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malino, Dr. John Felix mengatakan, Saat ini pihaknya telah melakukan renovasi di salah satu ruangan RSUD Malino untuk tersedianya laboratorium yang dapat mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. Dr. John ini menjelaskan, laboratorium VCR ditargetkan selesai pada bulan September sudah dapat beroperasi. Dalam pengoperasian laboratorium tersebut, nantinya terdapat dua alat yakni VCR dan TCM. Dalam sehari kapasitas PCR dan TCM bisa 100 sampel bahkan lebih. Oleh karena itu, Dr. John berharap laboratorium beserta kedua alat yang digunakan dapat beroperasi dengan baik. Untuk harga pihaknya mengikuti instruksi pemerintah pusat, karena pihaknya tidak akan menyusun aturan baru soal pemeriksaan PCR dalam daerah sendiri khususnya Kabupaten Malino. Dan sesuai dengan target kita, bulan September sudah bisa kita uji coba untuk nasional. Nah, kita bersyukur bahwa di samping nanti menggunakan alat VCR, kita juga bisa menjalankan sekaligus secara bersamaan menggunakan tes cepat molekuler. Tentu kita akan mengacu ke tarif yang sudah ditutupkan oleh penelitian siapa. 525 kalau tidak salah untuk wilayah ini. Hadi Aris Iskandar melaporkan